Jadi ini Ustaz, seperti tadi yang Anda menjabarkan, kita harus bersabar kepada pemerintah yang zolim Ustaz. Tapi banyak yang mengatakan sikap bersabar ini adalah pemahaman murjiah Ustaz, keif. Pemahaman? Murjiah. Baik. Ada penjelasan atau sedasar apa mereka mengatakan murjiah? Karena sikap kita itu seakan-akan selalu manut. Jadi tidak berani untuk melakukan. Yang pertama aja mas kalian, ini ucapan yang berbahaya. Sebab secara tidak langsung, ini mencela Nabi SAW. Yang memerintahkan bersabar adalah Nabi. Bagaimana mungkin ada seorang muslim yang mengatakan, kalau bersabar berarti murjiah. Subhanallah. Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk bersabar. Yang kedua, itu menunjukkan dia tidak paham apa arti murjiah. Murjiah itu adalah orang yang mengatakan, orang yang mengatakan, atau orang yang berpendapat, amalan itu tidak termasuk di dalam keimanan. Itu namanya murjiah. Amalan itu tidak termasuk di dalam keimanan. Dan amalan itu tidak akan memberikan pengaruh pada keimanan. Mau dia beramal baik, amalannya tidak naik, imannya tidak naik. Dia beramal buruk, imannya tidak turun. Itu yang namanya murjiah. Sekarang dari sisi mana murjiahnya? Kenapa mereka katakan murjiah aja maha sekalian? Yang saya tahu mereka bilang murjiah, karena tidak mengkafirkan penguasa. Sebab murjiah itu kan, dia melakukan amalan kekafiran pun, tidak akan berpengaruh pada imannya. Itulah hubungannya. Mengapa mereka katakan, ahlu sunnah itu murjiah? Karena tidak mengkafirkan penguasa. Tidak bersikap mengkafirkan penguasa. Karena murjiah itu, perbuatan kekafiran bagi mereka tidak menyebabkan orang itu kafir. Tidak menyebabkan orang itu kafir. Itu murjiah. Sama dengan perbuatan ketaatan, tidak akan menambah imannya. Nah jemaah sekalian, bantahannya adalah pertama, memang pemerintahnya tidak melakukan kekafiran masalahnya. Karena yang mereka tuduhkan sebagai kekafiran adalah berhukum dengan selain syariat Allah. Pertama memang itu bukan kekafiran. Itu kufur asgar, kalau kita merujuk kepada pemahaman salaf. Dan subhanallah jemaah sekalian, setiap golongan yang menyimpang itu, mereka punya ayat, punya hadith. Mereka punya dalil disini. Apa dalil mereka? Surat Al-Ma'idah ayat ke-44. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَاُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itulah orang-orang yang kafir. Memang kalau kita baca zohir ayat ini, kesimpulannya adalah kafir kufur akbar. Tapi kalau kita merujuk kepada penjelasan ulamak salaf, seperti penjelasan Ibn Abbas, ahli tafsir dari generasi sahabat, ulamak-ulamak tabi'in, bahkan disepakati seluruh ulamak mufassirin dari kalangan ahlus sunnah. Bahwa yang dimaksud kekufuran disitu adalah kufrun duna kufrin. Kufur asgar, yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kenapa ulamak menafsirkan tidak sesuai dengan zohirnya? Kalau zohirnya ini kufur akbar. Tapi kenapa ditafsirkan tidak sesuai zohirnya jamaah sekalian? Karena ulamak salaf itu lebih tahu tentang ayat itu daripada kita. Para sahabat menyampaikan, ayat itu turun tidak sedang berbicara tentang kekafiran kaum muslimin. Tetapi kekafirannya Yahudi dan kaum musyrikin ketika itu. Yang mereka memang tidak punya pokok keimanan sama sekali. Maka ketika mereka berhukum dengan selain syariat Allah, bagi mereka itu kufur akbar. Nah ketika ayat ini digunakan untuk menghukumi kaum muslimin, maka hukumnya jadi lebih ringan. Bukan kufur akbar, tapi kufur asgar. Kenapa? Apa bedanya? Karena kaum muslimin masih memiliki pokok keimanan. Jadi disini kesalahannya. Kemudian andai itu kufur akbar sekalipun, kan tidak otomatis bisa dihukumi sebagai orang kafir. Tidak otomatis bisa dihukumi sebagai orang kafir. Kemudian jamaah sekalian, ahlu sunnah tidak diam. Tetapi ada cara. Kalau kita tidak punya cara apa-apa selain berdoa, itu sudah cara yang bagus. Kita tidak punya apa-apa. Mau pergi ke istana negara, alamatnya saja tidak tahu. Misalkan, mau menasehati presiden, alamatnya tidak tahu. Misalkan, kita tidak punya apa-apa, tidak bisa menasehati langsung. Kita bisa mengirim surat, kita bisa melalui orang yang terpercaya. Kalau kita tidak bisa sama sekali, apakah sudah tidak ada yang bisa kita lakukan? Masih ada. Berdoa, bersabar, itu bagian dari usaha agar Allah memberikan pertolongan kepada kita sebagaimana dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi. Bersabar, berdoa, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah sekalian, kunci utama untuk perbaikan negeri adalah memperbaiki masyarakat terlebih dahulu. Karena pemimpin itu apakah turun dari langit atau lahir dari masyarakat. Selama masyarakatnya buruk, tidak akan lahir pemimpin yang baik. Ini konsep ahlu sunnah dalam memperbaiki negeri. Bukan tidak menasehati penguasa, nasihati sesuai kemampuan. Tapi ada yang perlu diutamakan lebih daripada itu. Iaitu memperbaiki masyarakat. Memperbaiki dengan apa? Ilmu dan dakwah. Ajak mereka menuntut ilmu. Inilah kunci perbaikan negeri. Menuntut ilmu, duduk di majlis ilmu. Duduk, jangan kemana-mana. Nah, duduk di majlis ilmu, belajar. Kalau datang saatnya jihad, baru berjihad. Duduk di majlis ilmu, belajar. Banyak sekali ilmu yang belum kita pelajari. Itulah kunci perbaikan negeri. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sudah betul-betul paham, belajar ilmu. Barulah datang syariat berjihad. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Terpenuhi syarat-syarat jihad, barulah berjihad. Berjihadnya jadinya dengan ilmu. Bukan dengan sekedar semangat belakang. Barangkali demikian. Wallahu alam. Nah, setelah-set. Dari kepada Iwan, silakan bertanya. Namun, sekali lagi pertanyaannya, tolong tidak menyebutkan nama aksi-aksi yang telah berada di Indonesia ini. Tidak menyebutkan aksi-aksi yang ada di Indonesia ini. Mohon lebih arif lagi pertanyaannya yang mungkin bisa di... Secara global. Silakan. Silakan, mikrofonnya. Manitia, tolong dibantu. Nah, silakan berdiri. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Mengenai... Kan kita harus sabar dan berdoa untuk menghadapi penguasa yang zalim. Terus bagaimana kita bisa mengharapkan terjadi perubahan terhadap penguasa itu, Ustaz? Karena Allah sendiri kan, pengetahuan kita menegaskan bahwa tidak akan berubah kalau kita tidak merubahnya. Nah, dalam kondisi seperti sekarang ini, langkah konkret, langkah konkret apa sebenarnya bisa kita lakukan untuk memulai perubahan terhadap penguasa? Misalnya, tadi kita menyampaikan nasihat melalui orang-orang yang ahli. Misalnya, kalau sekarang itu siapa sih orang-orang yang ahli yang bisa menyampaikan? Terus yang selanjutnya, mengenai... Apa lagi? Mungkin satu saja ya? Satu. Satu saja ya? Mungkin juga sempatnya kepada yang lain. Silakan, Ustaz. Iya. Ini pertanyaan beliau baru saja anda jawab tadi. Iya. Subhanallah. Jemaah sekalian, Berdoa dan bersabar itu bagian dari usaha. Bagian dari usaha. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Demikian pula bertobat. Dan juga menuntut ilmu dan berda'wah. Iya. Dan termasuk, tadi sudah kita sampaikan, menasihati pemerintah kalau kita mampu melakukannya. Kalau kita tidak mampu, tidak ada kewajiban kita. Kewajiban itu terkait dengan kemampuan. Kita yang tidak mampu melakukan, maka kita tidak wajib kita cari jalan lain. Kalau kita tidak mampu melakukan langsung, maka kita boleh mengirim surat, atau melalui orang-orang yang kita lihat, Masya Allah dia punya hubungan. Dengan penguasa. Walaupun mungkin dia bukan seorang ulama, tapi dia punya hubungan dengan penguasa, kita kasih masukan. Apalagi kalau dia seorang ulama. Tentu lebih baik lagi kita ingatkan. Ini pemerintah ada kesalahan ini dan itu. Jadi, metode apa saja yang boleh kita lakukan selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan sekali lagi, bersabar dan berdoa itu bagian dari usaha. Kenapa? Karena itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Andai kita tidak bisa melakukan apa-apa, kecuali dua itu, bisa saja. Allah memenangkan kita, hanya dengan sebab berdoa. Jadi, intinya kita lakukan semampu mungkin. Sesuai dengan kemampuan kita. Dan jangan memaksakan diri yang sebenarnya kita tidak mampu. Orang tidak mampu, tidak punya akses kepada pemerintah, dia tulis di status. Mudah-mudahan Pak Presiden baca. Subhanallah. Bukan cara seperti itu. Kalau Pak Presiden punya Facebook, kirim di inbox-nya. Jangan di status kita. Kirim. Demikian, Wallahu'alam. Syukur. Baik. Sekali lagi, ikhwannya, sebelum saya bacakan pesan titik ini dari Akhwat. Silahkan. Yang sudah megang mic, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon sedikit diberikan penjelasan tentang kisah Said bin Juber ketika masa Al-Hajjad. Dan sedikit tentang Abdullah bin Juber yang ketika itu ada dua khalifahan, Ustaz. Apakah termasuk seperti yang tadi atau bagaimana, Ustaz? Apa yang bisa diambil pelajaran dari kisah tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum. Tadi yang tu sebut Said bin Juber? Apaan? Anak lupa yang ketika masa... Abdullah bin Zuber. Yang masa tabir, satu lagi. Masa perintahan Al-Hajjad, Ustaz. Said bin Juber dan Abdullah bin Zuber. Baik. Ya maaf sekalian. Pertama tentang Abdullah bin Zuber. Kebanyakan para ulama ahlus sunnah wal jamaah menjelaskan. Beliau yang sebenarnya pemerintah yang sah. Beliau yang sebenarnya pemerintah yang sah. Iya. Kemudian dirampas oleh... Dirampas kembali oleh... Apa namanya? Bani Umayyah. Iya. Jadi sebenarnya yang memberontak adalah Bani Umayyah. Bukan sahabat Abdullah bin Zuber. Radiyallahu anhumah. Iya. Tapi sekarang katakanlah beliau yang memberontak. Misalkan. Dan memang ada sebagian salaf yang melakukan pemberontakan. Contohnya Sa'id bin Zuber. Yang kemudian disembelih oleh Al-Hajjad. Kalau pantas disebut pemberontakan. Atau beliau bagian dari... Pemerintahannya Abdullah bin Zuber. Iya. Wallahu alam. Katakanlah itu disebut pemberontakan. Demikian pula Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib. Iya. Itu juga gak disebut pemberontakan. Karena beliau memang gak maksud memberontak. Tapi katakanlah itu pemberontakan. Katakanlah benar. Ada riwayat sahih. Ada sebagian salaf melakukan pemberontakan. Sekarang pertanyaannya aja sama sekalian. Apakah kita mengikuti perbuatan sebagian salaf. Atau mengikuti hadis Nabi. Salallahu alaihi wa sallam. Mengikuti hadis Nabi. Jadi itu perbuatan yang salah. Gak boleh kita ikuti. Gak boleh kita ikuti. Itu perbuatan yang salah. Dan juga. Mayoritas sahabat yang hidup di masa itu. Melarang. Perbuatan tersebut. Iya. Makanya Ibn Umar radiyallahu anhumah. Beliau. Apa namanya. Tidak membaikat. Abdullah bin Zubayyah. Tidak pula membaikat. Yazid. Iya. Kemudian. Ketika Al-Hussein mau keluar. Ibn Abbas radiyallahu anhumah. Menahan beliau. Menahan sekuat-kuatnya. Tapi. Beliau tidak sanggup untuk menahannya. Akhirnya lepas. Ibn Abbas. Jauh lebih berilmu. Daripada Al-Hussein. Iya. Ulama-ulama besar di masa itu. Melarang. Perbuatan tersebut. Iya. Kemudian jamaah sekalian. Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Sakalani Asyafi Rahimahullah. Mengatakan. Bahawasannya. Dulu. Di masa salaf. Memang ada khilaf. Perbedaan pendapat. Boleh tidak melakukan pemberontakan. Kepada pemimpin. Yang. Zolim. Maka. Sebagian. Seperti nama-nama yang kita sebutkan tadi. Tapi sebagian kecil saja. Yang memilih jalan itu. Sebagian besar. Tidak membolehkan. Kemudian kata beliau. Setelah itu. Berlalu beberapa masa. Ulama sampai pada. Kesepakatan. Jadi sebelumnya. Memang betul ada khilaf. Sebelumnya. Memang betul ada khilaf ulama. Tetapi setelah berlalu masa khilaf tersebut. Ulama kemudian sampai pada. Kesepakatan. Iya. Sampai pada kesepakatan. Bahwa. Itu. Sudah. Sepakat ulama. Tidak dibenarkan. Di dalam syariat. Tidak dibenarkan. Di dalam syariat. Iya. Maka tidak boleh kita kemudian. Menyelesihi kesepakatan tersebut. Sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Kemudian jemaah sekalian. Inilah metode ahlul bid'ah. Dari dulu sampai saat ini. Mereka mencari-cari dalil pembenaran. Bukan mencari kebenaran. Bukan mencari-cari dalil. Untuk pembenaran tindakan mereka. Bagaimana mungkin kita meninggalkan. Hadith-hadith yang begitu jelas. Larangan memperontak. Demi mengikuti satu dua orang. Dari ulama generasi salaf. Iya. Padahal dalil-dalilnya jelas. Inilah yang disebut dengan. Mengikuti syubhad. Oleh karena itu. Ada prinsip berdalil. Ulama ahlus sunnah adalah. Raddul mutasyabi ilal muhkam. Mengembalikan yang masih samar. Kepada yang muhkam. Yang sudah jelas. Iya. Jadi itu salah. Jemaah sekalian. Ulama dari generasi salaf. Bukan berarti. Kita pengikut salaf. Semuanya boleh kita ikuti. Tidak. Karena. Satu dua orang. Itu tidak maksum. Beda kalau. Salaf sepakat. Contohnya. Salaf sepakat. Allah. Istiwa di atas arsh. Ini gak boleh kita selisihi. Iya. Tapi kalau salaf berbeda pendapat. Ada kemungkinan. Yang satu benar. Satunya salah. Jadi bukan berarti pengikut salaf itu. Semua pendapat ulama salaf. Dia ikut. Walaupun salah. Tidak. Kalau salah. Jangan diikuti. Kalau salah. Jangan diikuti. Iya. Kenapa kita. Tidak. Solat. Atau kita tidak. Mengubur orang alim kita di masjid. Bukankah. Nabi SAW. Kuburannya. Kelihatannya sekarang. Berada di dalam masjid nabawi. Kenapa gak ada yang berdalil dengan itu. Dari kalangan ahlu sunnah wal jemaah. Kalau begitu. Ustadz kita mati. Kita kubur aja di masjid. Enggak kan. Karena itu menyelisihi hadis-hadis yang jelas. Enggak boleh perbuatan manusia itu. Yang kemudian memasukkan kuburan Nabi SAW. Di area masjid. Kita jadikan dalil untuk melawan hadis Nabi SAW. Walaupun kata para ulama juga. Sampai hari ini pun. Enggak bisa kita sebut. Nabi dikubur di masjid. Karena sebenarnya areanya berbeda. Sampai hari ini itu bukan masjid. Itu adalah rumahnya Aisyah. Yang disitulah Nabi SAW dikuburkan. Andaikan betul. Itu Nabi sudah masuk dalam area masjid. Enggak boleh kita berdalil dengan itu. Kenapa? Itu perbuatannya manusia. Enggak boleh kita gunakan untuk menantang hadis Nabi SAW. Barangkali demikian. Wallahu alam. Enak. Antum dapat tadi ya. Antum pertanyaannya Masya Allah. Kalau dibantu. Ustaz. Fatwa-fatwa ataupun dalil yang tadi Antum sebutkan itu. Ada yang mengatakan itu tidak sesuai dengan negara kita. Karena negara kita demokrasi Ustaz. Jadi demo itu adalah bagian cara kita untuk memberikan aspirasi kepada pemerintah. Tadi sudah kita jelaskan. Ini termasuk paham kekuburan. Kalau dia mengatakan syariat Islam gak cocok di negara demokrasi. Gak pas diterapkan di sini. Subhanallah. Syariat Islam berlaku di negara kafir sekalipun. Wajib bagi mereka menerapkan syariat Islam. Wajib mereka tunduk di bawah pemerintahan Islam yang menerapkan syariat Islam. Jadi ini hati-hati. Pendapat berbahaya. Ini kekuburan. Syariat Islam. Ini sama saja dia mengingkari firman Allah SWT. Kul ya ayuhannas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia. Katakan wahai Muhammad. Wahai sekalian manusia. Aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Iya. Dan sudah dimaklumi demokrasi dengan perangkat demonstrasinya itu berasal dari orang-orang kafir. Maka kalau begitu, itu juga termasuk tashabbu. Bukan dengan Nabi SAW telah bersabda, Man tashabbah habi qawmin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Dan tidak kurang dari ulama-ulama besar, Masa ini seperti Sheikh Bin Bas, Sheikh Al-Albani, Sheikh Mugbil, Sheikh Soli Al-Fauzan, Juga mengatakan hal yang sama. Itu namanya tashabbu. Menyerupai orang kafir. Apakah ketika tradisi orang kafir itu ditetapkan sebagai aturan negara, Kemudian boleh kita ikut? Tidak boleh. Tidak boleh kita ikut kalau menyelesaikan syariat. Jadi bertentangan mereka dengan syariat sendiri. Pemerintah yang seharusnya tidak boleh diturunkan, dilengsirkan, Karena dosa-dosa yang mereka kerjakan, Karena kedoliman mereka. Tapi aturan pemerintah demokrasi, Mereka mau taati. Subhanallah. Ini kontradiksi, Kalau manhaj itu bukan berasal dari Allah. Walaukana min indi ghairillahi, Lawajadu fihi ikhtilafan kethira. Sesuatu itu, Kalau berasal bukan dari Allah, Kalau berasal bukan dari Allah, Tentunya mereka akan mendapatkan, Padanya perselesihan yang banyak. Iya. Jadi demikian, Wallahu'alam. Ustaz, ada pertanyaan dari Ahwat, Kita akan bacakan pertanyaan dari Ahwat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dalam Al-Quran, Allah mengarang kita untuk menjadikan Yahudi dan Nasora sebagai wali. Apakah makna dari wali tersebut, Dan bagaimana dengan muamalah kita, Dengan bos atau pemimpin di kantor kita, Adalah seorang kafir. Apakah mereka juga dinambakan dengan wali? Baik. Wali itu, Di dalam kamus-kamus bahasa Arab, Memiliki beberapa makna. Tetapi saling berhubungan. Tapi makna yang paling kuat adalah, Al-wali diddul adu. Wali lawan daripada musuh. Artinya kalau tidak memusuhi dia, Berarti menjadikan dia sebagai wali. Iya. Wali juga, Bisa bermakna penolong. Kawan setia yang selalu membantu dan menolong kita. Wali itu juga bermakna, Sultan, pemimpin. Ini disebutkan dalam kamus-kamus bahasa Arab. Dan jemaah sekalian, Di dalam bahasa Indonesia ini, Ada ribuan kata serapan dari bahasa Arab. Barangkali wali kota itu, Dari makna bahasa Arab. Bisa saja. Karena dalam bahasa Indonesia, Ribuan kata serapan dari bahasa Arab. Mungkin kalau Belanda tidak menjajah kita, Kita pakai bahasa Arab hari ini. Wallahu'alam. Jadi, Makna Sultan ada. Dalam makna wali. Waliul Amr. Waliul Amr adalah pemimpin. Ketika ada satu ayat, Di situ tertulis wali, awliya, wali-wali, Maka kita tidak punya hak. Hanya mau mengambil satu makna, Kemudian membuang makna yang lain. Jadi, kita ambil semua makna yang terkandung di dalamnya, Sesuai dengan bahasa Arab. Karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Kita tidak punya hak untuk menerima satu makna, Menolak makna yang lain. Bahkan jemaah sekalian, Kalaupun kita tidak mau artikan pemimpin, Kita artikan dengan teman setia, Tetap saja mengandung larangan, Menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Kenapa? Kalau teman setia saja dilarang, Apalagi pemimpin. Kenapa teman setia tidak boleh kita, Jadikan dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Karena mudaratnya yang sangat besar bagi kita. Dan kalau kita angkat, Dari kalangan mereka sebagai pemimpin, Mudaratnya jauh lebih besar. Artinya kalau teman setia saja dilarang, Tentu menjadikan mereka sebagai pemimpin, Lebih terlarang lagi. Iya. Ini aturan Islam. Kenapa kita tidak mengatakan, Kita kan negara demokrasi. Kenapa orang-orang yang membolehkan demo, Tidak mengatakan, Kita kan negara demokrasi. Kenapa tidak menolak pemimpin kafir. Kontradiksi kan? Semua produk demokrasi, Yang bertentangan dengan syariat, Tidak boleh kita ambil. Termasuk demonstrasi, Termasuk memilih pemimpin yang kafir. Wallahu'alam. Baik, kita kan kembali bertanya dari, Kertas dari Akhwat. Ya Ustaz, bagaimana menanggapi pemimpin kafir, Yang lebih dipilih karena sikap pemimpinannya yang baik. Jemaah sekalian, Memilih pemimpin kafir, Sepakat ulama, Tidak ada perbedaan pendapat, Hukumnya haram. Silahkan buka buku fikir, Dari mazhab manapun, Abu Hanifa Malik, Syafi'i dan Ahmad, Semuanya sepakat. Haram hukumnya, Memilih pemimpin, Dari kalangan orang kafir. Walaupun kinerjanya baik, Jemaah sekalian, Kalau ada orang yang baik kepada kita, Masya Allah, Baik sekali kepada kita, Suka ngasih hadiah, Kalau dia jadi pejabat, Dia memperlakukan kita secara baik, Tetapi, Dia memusuhi orang tua kita. Dia suka berkata-kata kasar, Mencacimaki orang tua kita. Patutkah kita mendukung dia? Patutkah kita senang kepadanya, Mencintai dia? Tidak patut, Pasti kita akan marah. Dan memusuhinya. Maka bagaimana lagi? Kalau dia mencaci Allah dan Rasulnya. Kalau dia melakukan kekafiran kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, Orang yang jujur imannya, Yang benar imannya, Tidak mungkin. Dia bersikap loyal, Dan memilih orang kafir. Tidak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dalam surat Al-Mujadala, Ayat ke-22. La tajidu qawman, Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, Yuwaduna manhadallah wa rasulah. Engkau tidak akan dapat di satu kaum, Yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, Berkasih sayang, Dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian, Dalam surat Al-Mu'mtahana, Ayat ke-4. Allah menyatakan, Qodekanat lakum uswatun hasanah, Fi Ibrahimah walladhina ma'ahu, Sungguh telah ada bagi kalian, Teladan yang baik. Pada diri Nabi Ibrahim, Dan para pengikutnya. Jamaah sekalian, Perhatikanlah ayat ini. Allah mengatakan, Ini adalah sebuah teladan yang baik. Apa teladan yang baik? Teladan yang baik, Yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah, Apa yang dikatakan oleh sebagian orang, Yang mengaku muslim sekarang, Sebagai ajaran radikal. Atau ekstrim. Atau bahkan ajaran teroris. Subhanallah. Apa itu teladan yang baik, Jamaah sekalian? Ithu qalu liqawmihim, Ketika Ibrahim dan para pengikutnya, Mengatakan kepada kaum mereka. Siapa kaum mereka? Keluarganya dan anak sebangsa, Dan setanah air mereka. Apa yang mereka katakan? Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Dan berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari kalian. Dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian, Permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Jadi sikap membenci dan memusuhi orang-orang kafir, Allah katakan sebagai teladan yang baik. Kok ada orang yang mengaku muslim mengatakan, Itu hanya persoalan persaingan politik saja. Subhanallah. Atau hanya kepentingan duniawi. Atau bahkan mengatakan itu sebagai sesuatu yang ekstrim, Yang radikal, Yang mengandung teror. Subhanallah. Allah katakan itu adalah teladan yang baik. Bersikap memusuhi dan membenci orang-orang kafir. Kemudian jemaah sekalian. Allah murkah. Dan Allah menghinakan orang-orang kafir di dunia dan di akhirat. Ula'ikahum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Inhum illa kal'an'am balhum adallusabilah. Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat. Maksudnya lebih bodoh daripada binatang ternak. Patutkah sebagai seorang yang beriman kepada Allah, Memuliakan orang yang Allah murkai. Orang yang Allah benci. Orang yang Allah hinakan. Mengangkatnya menjadi pejabat. Tidak patut. Makanya ulama sepakat, hukumnya haram. Tapi tingkatan keharamannya ada dua. Pertama, tingkatan dosa besar. Kalau betul dia memilih, hanya melihat kinerjanya. Ini dosa besar. Tapi kalau dia memilih, Karena setuju dengan agamanya, Atau dia tidak suka Islam menang, Maka ini adalah kekufuran. Kufur akbar. Menyebabkan dia keluar dari Islam. Dia tidak suka agama Islam menjadi jaya. Makanya si kafir harus naik. Maka ini adalah kekufuran. Jadi tingkatannya ada dua. Wallahu alam. Enam Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan, Bolehnya kita memberontak. Bila kita melihat secara langsung kekufuran pemimpin. Dan kita merasa punya kekuatan. Dan caranya tidak melakukan kanarkisan. Turun ke jalan dengan disiplin dan santun. Apakah cara seperti ini bisa dikatakan cara yang hap? Berarti berdemo dong. Tidak dibenarkan. Dan di surya itu awalnya, Demo aksi damai. Memang awalnya aksi damai. Tapi sudah dimaklumi, Yang namanya demo berpotensi besar untuk terjadi kericuhan. Dan jamaah sekalian, Masih banyak mudarat yang lain. Aksi damai, Jakarta ini jamaah sekalian, Tidak ada aksi pun sudah macet. Aksi mahu damai bagaimanapun, Akan memacetkan jalan. Padahal, Di dalam jihad beneran, Tidak boleh memacetkan jalan. Tidak boleh mengganggu aktivitas warga. Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang memutus jalan, Sehingga membuat orang sulit lewat. Atau menyempitkan perumahan, Maka tidak ada jihad baginya. Itu Nabi bersabda di depan para mujahid. Mujahid sejati. Para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka diancam. Kalau kalian mengganggu warga yang hendak lewat, Atau perumahan mereka, Tidak ada jihad bagi kalian. Itu jihad beneran. Apalagi jihad, Jihad apa? Konstitusi. Bukan jihad syari. Jihad mengikuti cara orang kafir. Bukan jihad yang benar. Kalau sampai memacetkan jalan, Maka dosanya lebih besar. Apalagi, Aktivitas bukan, Bukan sekadar aktivitas perumahan yang mereka ganggu. Aktivitas yang lebih vital daripada itu. Rumah sakit, Pusat ekonomi, Dan sebagainya. Iya. Ini mudaratnya lebih besar. Dan yang paling besar, Apabila, Tumpah darah seorang muslim. Seorang muslim, Sama saja, Dia dari kalangan masyarakat, Atau aparat. Iya. Hanya saja, Banyak orang yang berdemo itu, Dia merasa, Dia lebih baik daripada aparat. Itu sudah ujung. Iya. Bahkan dia mengkafirkan aparat. Mereka menganggap aparatnya sudah kafir. Ma'udzubillah. Jemaah sekalian, Apabila tumpah darah seorang muslim, Apakah dia masyarakat, Atau aparat. Dan Alhamdulillah, Negeri kita muslim. Majoritas aparat juga muslim. Apabila tumpah darah mereka, Maka dosanya lebih besar lagi. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, Siapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, Maka balasannya adalah neraka jahannam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya, Dan Allah melaknatnya, Dan Allah telah menyiapkan baginya azab yang besar. Dan Nabi SAW bersabda, Musnahnya dunia ini, Lebih ringan di sisi Allah, Daripada membunuh seorang muslim. Jadi tetap saja, Walaupun aksi damai, Itu cara yang mengikuti orang kafir, Dan berpotensi, Memunculkan mudarat-mudarat yang lebih besar. Apalagi kalau turun, Laki-laki dan wanita. Ini juga mudarat lain. Apalagi sambil turun, Sambil zikir berjamaah. Atau salawat bareng. Ini cara baru. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW, Berzikir dengan cara kor, Berjamaah. Tidak ada. Nabi SAW tidak pernah memimpin para sahabat, Untuk berzikir bareng atau salawat bareng. Ini mengada-ada dalam agama. Apalagi menyanyikan, Subhanallah. Menyanyikan zikir, Atau menyanyikan salawat. Sama sekali tidak ada contohnya, Dari Rasulullah SAW. Itu berbagai mudarat. Yang muncul dari, Demo-demo yang sering kita dengar, Dan kita saksikan sekarang. Wallahu'alam. Masya Allah, Ustaz. Baik, kembalikan kepada Ikhwan, Yang ingin bertanya langsung. Maiknya dari mana? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, Bagaimana Pak Ustaz menafsirkan kisah dari, Salahuddin al-Ayyubi, Seorang satria Islam, Dimana beliau, Tidak hanya berdoa dan bersabar saja, Namun, ketika beliau, Apakah ini, Saya gak tahu, Apakah sejarah ini benar atau enggak. Sebelumnya, Dinasti Fatimiyah, Dinasti Syiah, Yang sebelumnya, Dia coba gulingkan, Dengan cara, Masuk dalam sistem terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, Dia masuk, Dan memerintah, Dengan rezim yang baru. Apakah ini sejarahnya benar, Menurut Tarsya Allah Ustaz, Dan sebenarnya, Hukum, Salahuddin al-Ayyubi, Iya, Salahuddin al-Ayyubi, Pak Ustaz. Sekian, Mungkin itu aja, Pak Ustaz. Jadi, Tentang Salahuddin al-Ayyubi, Dan, Daulah Fatimiyah. Iya. Jamal sekalian, Daulah Fatimiyah, Ini, Negara kufur. Syiah. Dan termasuk, Sekte Syiah, Yang paling sesat. Iya. Termasuk, Sekte Syiah, Yang paling sesat. Dan, Daulah ini, Diruntuhkan oleh, Salahuddin al-Ayyubi. Makanya, Ahlu Sunnah, Mengelu-elu, Karena Salahuddin al-Ayyubi, Sebagai pahlawan Islam, Orang Syiah paling benci. Orang Syiah paling benci, Terhadap, Salahuddin al-Ayyubi. Iya. Andai ini disebut, Pemberontakan, Maka itu, Itu contoh, Pemberontakan yang benar. Pelakunya sudah kafir, Yang di, Apa namanya, Yang berkuasa, Yang melakukannya, Punya kekuatan. Dan, Tidak memunculkan, Mudarat yang lebih besar. Iya. Malah, Menghilangkan, Mudarat yang lebih besar, Terhadap Islam. Salahuddin al-Ayyubi, Sebelum menyerang, Orang-orang kafir, Dia, Menyerang Syiah terlebih dahulu. Kenapa, Jemaah sekalian? Karena, Kalau dia lagi berperang, Dengan orang-orang kafir, Dan Syiah ini, Tidak dihabisi, Mereka akan menikam dia, Dari belakang. Subhanallah, Sebelum orang kafir, Diperangi, Orang Syiah lebih dulu. Diperangi oleh, Salahuddin al-Ayyubi. Jadi, Andaikan ini kita katakan, Sebagai sebuah pemberontakan, Ini contoh. Pemberontakan yang sesuai syariat, Pertama pemimpinnya sudah kafir, Jelas kekafirannya, Dan luar biasa kezolimannya. Ulama-ulama ahlu sunnah, Dibantai, Dibunuh, Oleh daulah ini. Dan kekafirannya jelas sekali. Mereka termasuk, Jenis syiah yang paling parah. Syiah, Ba'atininya. Kemudian, Salahuddin al-Ayyubi, Punya kekuatan. Lebih kuat daripada mereka, Secara hitung-hitungannya. Sehingga beliau berhasil, Mengalahkan mereka, Dalam jihad, Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu alam. Enam. Sebentar, Antum dapat ini, Masya Allah nih. Buku dari, Guru kita Ustaz Yazid, Habis Allah ta'ala, Mulia dengan mahaq salaf. Semoga bermanfaat bagi Antum. Dan, Ada pertanyaan, Mungkin terakhir Ustaz, Dikarenakan kita akan persiapan untuk asad. Mohon maaf perikwannya. Ustaz, Apakah ada hadis jihad, Yang paling afdol adalah, Amar ma'ruf, Nahi mungkar, Kepada pemimpin yang zulim. Bila ada, Kenapa hadis ini jarang dibahas? Dan bagaimana cara, Nahi mungkar, Terhadap pemimpin yang zulim tersebut. Hadisnya sahih insya Allah, Afdolul jihad, Kalimatu haqqin, Indah sultanin jair. Jihad yang paling afdol adalah, Menyampaikan kalimat yang benar, Di depan, Indah. Indah itu artinya, Di depan atau di sisi, Pemerintah yang zulim. Kenapa itu disebut, Jihad yang paling afdol? Karena risikonya besar. Apalagi di masa dulu, Kepala melayang, Risikonya. Jadi, Itu termasuk, Kategori jihad yang paling afdol. Dia menyampaikan kebenaran, Di depan penguasa yang zulim. Tapi perhatikanlah, Hadis ini jaman sekalian, Di depannya, Di sisinya, Bukan dari jauh. Bukan teriak-teriak di jalan, Dia bisa dengar, Bisa tidak. Sampaikan di depannya, Kalau berani. Setelah ketemu, Assalamualaikum Pak. Di jalan, Teriak-teriak. Sampaikan di depannya, Nasihat. Iya. Itu yang seharusnya, Yang dicontohkan oleh, Nabi SAW. Sampaikan langsung di depannya, Kalau mampu melakukannya, Bukan dari jauh. Jangan maaf sekalian, Setiap golongan yang sesat, Dia punya dalil, Untuk membenarkan kesesatannya. Tapi kata, Syekhul Islam Ibn Taymiya Rahimahullah, Setiap dalil yang mereka gunakan, Sebenarnya itu juga dalil, Yang menyalahkan dia. Semuanya, Yang mereka gunakan. Itu adalah dalil, Yang sekaligus, Menyalahkan dia. Nah contoh disini, Mereka ingin, Menjadi, Mujahid yang terdepan. Yang paling afdal. Padahal hadis itu, Menyalahkan mereka. Hadis itu mengatakan, Jihadnya disampaikan, Di depan penguasa itu. Bukan dari jauh. Dan jemaah sekalian, Satu hadis, Dengan hadis yang lain, Gak mungkin bertentangan. Ada hadis melarang, Menasihati penguasa terang-terangan, Gak mungkin bertentangan, Dengan hadis yang lain. Kalau terjadi pertentangan, Berarti kita yang salah paham. Iya. Barangkali demikian, Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada ikhti hitam, Atau nasihat bagi kita. Sebagai penutup, Pertama, Saya berharap, Semoga, Apa yang kita pelajari hari ini, Bermanfaat. Dan saya mohon maaf, Apabila ada, Kekurangan-kekurangan, Yang benar, Itu datangnya dari Allah, Subhanahu wa ta'ala, Yang salah, Dari kebodohan kami, Dan dari syaitan. Dan, Saya menasihatkan, Kepada diri saya pribadi, Kemudian kepada, Jamaah sekalian, Untuk lebih, Bersungguh-sungguh lagi, Di dalam, Menuntut ilmu agama. Inilah kunci perbaikan, Perbaikan diri, Perbaikan keluarga, Perbaikan masyarakat, Negara, Dan bangsa. Dimulai dari, Menuntut ilmu agama. Di dalamnya, Kita diajarkan, Bagaimana memperbaiki diri kita, Dan orang lain. Kalau kita tidak mempelajari, Ilmu agama, Dan kita ingin memperbaiki diri, Dan orang lain, Maka bisa jadi, Kita malah merusak, Bukan memperbaiki, Tetapi kita sangka, Sedang melakukan perbaikan. Itulah yang terjadi hari ini. Kita husnudzon, Orang-orang yang melakukan, Aksi-aksi yang tidak sesuai syariat. Mereka ingin perbaikan. Tapi mereka tidak menyangka, Apa yang mereka lakukan itu, Sebenarnya merusak. Bukan memperbaiki. Disinilah jamaah sekalian, Pentingnya ilmu agama. Kita pelajari, Lebih bersungguh-sungguh lagi. Kita amalkan, Setiap ilmu yang telah kita ketahui. Kemudian kita sampaikan, Kita dakwahkan. Inilah jamaah sekalian, Senjata paling kuat, Menghadapi, Kekuatan, Orang-orang kafir, Apapun itu. Jamaah sekalian, Sering kita mendengarkan isu, Orang-orang PKI komunis, Sudah, Mengumpulkan kekuatan. Orang-orang, Kafir yang lain juga begitu. Jamaah sekalian, Ketahuilah. Semua, Tipu daya mereka, Kekuatan mereka, Sebesar, Sedahsyat apapun, Sama sekali tidak membahayakan kita. Sama sekali tidak membahayakan kita. Yang membahayakan kita di dunia ini, Hanya satu. Yaitu, Dosa-dosa kita. Itu saja yang membahayakan kita. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Musuh sekuat apapun, Tidak akan bisa membahayakan kita. Karena Allah telah berjanji, Wa intasbiru watattaku, La yadurukum kaiduhum syai'ah. Kalau kalian bersabar dan bertakwa, Tipu daya dan makar mereka, Tidak akan membahayakan kalian, Sedikitpun. Pertanyaannya, Jamaah sekalian, Bagaimana caranya kita sampai pada derajat ketakwaan, Yang Allah inginkan. Tidak lain kuncinya dengan ilmu. Ada orang merasa bertakwa, Tapi takwanya tidak dibangun di atas dasar ilmu. Malah dia menjadi orang yang tidak bertakwa, Di sisi Allah. Orang bertakwa itu, Adalah orang yang mentauhidkan Allah. Tidak mempersekutukan Allah. Dan beribadah dengan ikhlas, Dan itibat kepada Rasulullah SAW. Dan ini tidak mungkin dicapai tanpa ilmu. Kalau kita sudah bertakwa, Alhamdulillah, Maka ingat, Kita punya kewajiban, Untuk mengajarkan ilmu ini kepada orang lain, Agar mereka bertakwa, Inilah senjata yang paling kuat. Untuk menghadapi, Makar-makar dan tipu daya, Orang-orang kafir. Semoga Allah SWT, Menganugerahkan, Kebaikan bagi kita, Di dunia dan di akhirat. Dan, Mengistikomahkan kita, Di atas, Jalan yang hak, Di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah, Sampai kita berpisah, Dengan kehidupan dunia ini. Wa bilahi taufiq, Subhanakallahumma bihamdik, Asyadu an la ilaha ila anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik, Wa salallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa salam, Wa alhamdulillahi rabbil alamin, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.